PDI Perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional 2 yang dimulai pada hari ini 21 Juni hingga 23 Juni 2022 di mana rangkaian acara ini dibuka dengan acara Haul Bung Karno yang digelar di Masjid Attaufik, Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Senin 20 Juni 2022 malam yaitu doa lintas agama dari berbagai umat yakni umat Islam, umat Kristen dan Katolik, umat Buddha, umat Hindu dan umat Konghucu serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rakanas hari ini dipimpin langsung dan dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang tiba pada pukul 08.20 waktu Indonesia Barat dan di layar kaca Anda juga sudah terlihat Presiden Jokowi Dodo tiba di sekolah DPP PDI Perjuangan pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat selisih 5 menit dari kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Adapun Rakanas PDIP kali ini mengusung tema yakni Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat di mana artinya Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk memastikan pembangunan desa ke depan menjadi lebih baik. Selain itu juga Rakanas ini akan membahas sejumlah hal-hal strategis menyangkut partai dan pengumuman nama calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 nanti. Tadi juga di sela-sela pidatonya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini mengatakan tidak adanya koalisi hanya antar kerjasama antar partai politik. Dan kemarin juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa pihaknya ini akan menetapkan visi-misi dan konsepsi dasar yang akan nantinya dibawa oleh capres PDIP di 2024 mendatang. Berikut pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah jadi Mbok yang ngerti yoyo orang partai bahwa gak ada koalisi yang ada kerjasama. Kenapa? Kalau itu saya ikuti. Kalau yang sudah menang majority ada dari oposisi kan gitu. Itu mengikut umpamanya. Itu pesti pakai hitungannya. Bukannya saya apa? Ini kritik membangun loh. Jangan nanti saya diguleng-guleng, digoreng-goreng. Enggak ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia loh. Berakhirnya pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tadi juga ada kejutan berupa nasi tumpeng. Karena hari ini bertepatan juga dengan ulang tahun Presiden Jokowi Dodo ke 61 tahun. Iya. Apa Pak? Oh pakai telur Pak? Oh iya. Diberikan kepada Oh iya Ibu Ketua Umum ya kita beri tepuk tangan yang paling beli. Dari Presiden ke-7 kepada Presiden ke-5 gitu ya Ibu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV.